Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel gue Hidayat Nur Dan kali ini gue mau sharing sedikit Kenapa beberapa lama ini gue gak posting Posting atau upload-upload konten video ya Di Youtube Jadi sebenernya gue lagi Mengerjakan sebuah project yaitu Bisnis kuliner Di rumah gitu Jualannya di rumah aja Base nya jualannya lewat Instagram Whatsapp gitu Dan sekarang gue lagi pengen daftar di GoFood sama di GrabFood Banyak yang nanya Apa masih works bang kayak gitu Masih works Karena kondisinya sekarang lagi Back to 2020 ya teman-teman Kalau teman-teman mau tau Ini gue recordnya di tanggal 2 Juli Dimana 2 Juli ini Seminggu belakangan Covid sangat kencang sekali Dan di sekitaran gue juga Banyak yang meninggal gitu Teman-teman gue juga banyak yang meninggal Jadi Ini semakin deket sama Sama lingkungan gue sendiri gitu Jadi kayak Aduh Kalau kemarin-kemarin masih jauh banget ya Kalau gue di daerah-daerah gue Sekarang bener-bener deket banget gitu Oke terlepas dari pandemi ini Gue akhirnya memikirkan beberapa produk Untuk gue jual Karena Gue fokus ke jualan karena Bisnis gue yang satu lagi tuh yang Gue bangko itu Lumayan terpapar ya Jadi dari 6 orang karyawan gue Gue Ngerumahin 2 kemarin Karena selama pandemi ini 6 bulan ini gue Dari bulan Januari sampai bulan Juni ini Ngaco banget gitu Lumayan lah gitu terpapar Akhirnya Untuk Memulihkan Apa ya Perekonomian juga Gue pribadi sama partner gue Akhirnya gue bikin Eh gini Kalau yang Gue bangkan gue punya partner ya Kalau yang ini Sekarang gue bikin sendiri Sendirian gitu Buat Apa ya Tambahan pemasukan Tambahan tabungan rumah tangga gue lah gitu Karena kebetulan emang di Tahun ini anak gue sekolah Yang paling besar Yang kecil juga Hampir mau sekolah Jadi gue harus punya tabungan kan Tahun depan dia harus sekolah TK gitu Jadi Lumayan lah gitu Kayaknya harus segera Dicari-cari cuannya Nah akhirnya gue bikin Bis kayak gini nih Teman-teman Nih Namanya Crovel Box Crovel Box itu Croissant Dipanggang Pakai Alat Waffle Awal-awalnya gue bikinnya Pakai ini Pakai Panggangan Pen Pen Gitu Gue Terus kompor lah gitu ya Terus akhirnya Kesini-sini-sini Jalan seminggu Gue beli alat yang pakai listrik Otomatisnya Biar Kalau ada pesennya Terukur gitu Kenapa gue bilang terukur Karena kalau misalnya pakai pen Dibakar Kan dibulak-balik ya teman-teman Nah itu panasnya gak merata Dan lo harus terus jagain Jadi waktu lo tuh Habis untuk dimasak gitu Sedangkan kalau lo pakai listrik Lo bisa tinggal Jadi abis lo masukin adonannya Lo tutup Centing Lo kasih timer Lo pergi lo ngapain dulu Oke lo siapin kemasannya Lo siapin toppingnya Dan lain-lain gitu Lo bisa ngerjain Multitasking Tapi kalau pakai kompor Itu gak bisa teman-teman Lo mesti stay di Kompor Depan kompor gitu Kalau misalnya yang pakai Panggangan kompor Pakai pen Tapi Kalau gue mau review sedikit Ada dua perbedaan Yang sangat mencolok teman-teman ya Kalau pakai pen itu Si gravelnya tuh bisa kembung Bisa ngembang Dan bisa crunchy luar Lembut dalam Dan Bentuknya tuh Enak aja gitu Terus warnanya tuh bisa Kuning-kuning Brown Apa namanya Apa namanya Coklat-coklat Ya warnanya mateng gitu lah Warnanya warna-warna Karamel gitu lah Karamel ice gitu lah ya Tapi kalau misalnya pakai Oven listrik Lo harus uji coba dulu nih Semenit Coba manggang Oh belum begitu matang Dua menit Tiga menit Nah Perbedaannya juga sangat mencolok Ketika pakai kompor Eh kalau pakai listrik Tadi tuh ya Hasilnya tuh gak terlalu Gak terlalu coklat Masih ada yang putih Ada yang Tapi clean dia Clean gitu Terus perbedaan lagi adalah Kalau misalnya pakai Panggangan kompor Lo manggang itu Cuma sekitar Dua menit kurang Itu jadi Satu adon Satu Satu pesenan ya Nah kalau misalnya pakai listrik Itu butuh 6 menit Untuk jadi satu adon Satu pesenan Jadi supernya jauh banget Memang gitu Tapi Ya itu udah gue bilang Lo ngebayar waktu Ketika dia lagi dipanggang 6 menit Lo bisa kerja yang lain gitu Multitasing Lo siapin kemasannya Lo stiker-stikerin Atau ngapa-ngapain Tapi kalau kompor Gak bisa Tapi kekurangan Nah kekurangannya nih Kekurangannya Kalau pakai kompor Ada kemungkinan gosong Ada kemungkinan Hitam-hitam Di beberapa bagian Jadi nanti si crovelnya Gak cantik Gak cantik banget gitu Tapi kalau misalnya Si listrik Kekurangannya Itu pertama lama Yang kedua Tipis Jadi tipis crovelnya Jadi dia gak bisa ngembang Gue gak tau deh Mungkin gue yang salah Tapi Gue udah jalanin ini Dua hari Pakai listrik ya Dan itu Pesenan gue yang 20 box Sampai 25 box Itu Sama gitu Jadi gak ngembang Gitu temen-temen Nah Dusnya tuh kayak gini Oke temen-temen Crovel box Nah ini Nanti gue tampilin deh produknya Kayak gini nih Tik 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 Nah tuh Produknya Jadi Itu produk gue Yang mana Sebenernya gue adalah Orang yang Sadar akan Momen tuh Jadi Belakangan emang gue Selama Pandemi Kemarin Selama pandemi Bukan kemarin sih Selama pandemi Gue emang lebih sering nonton Youtube tuh Masak-masakan Street food Gitu Terus Gue sering tuh nonton Street food Korea Temen-temen Nah Video-video terakhir tuh Di Korea tuh Nunjukin Makanan yang lagi In tuh adalah Crovel Temen-temen ya Jadi ada 2 crovel nih Crovel yang di Oles atasnya gitu Kayak Crips-crips gitu Ada yang diisi Ada yang diisi Kayak bomboloni Dan pas gue posting di Instagram Ternyata banyak yang nanya Alhamdulillahnya Gue taruh di Whatsapp Juga banyak yang nanya Dan Akhirnya gue bilang Coba gue open order Open PO nih Untuk 5 box pertama aja Eh ngebludak ternyata Gak cuma 5 yang order 10 15 Terus Wah lumayan nih ternyata ya Terus Besokannya ada lagi Ternyata Gue tuh Jadi gue open PO hari Senin Itu ada untuk Sampai kemis Kemis udah full Jadi gue bikinin Keterbatasan ya Jadi sehari gue cuma bisa Bikinin sampai 15 box aja Gue gak mau lebih Karena Gue ngerjain Crovel box itu 15 box aja ya Udah lumayan Nyita waktu gue gitu Setengah hari Karena kan Ngedown dan lain-lain ya Jadi kayak Anjir gue gak mau nih Waktu gue kebayar Eh kebayar lagi Waktu gue keambil Cuma buat ginian doang Jadi gue harus bikin sistem kan Kalau gak mau Akhirnya gue batasin Jadi Abis orderin ya Gue mikirin Instagramnya Jadi gue bikin feed Buat kontennya Segala macem Buat ini Supaya punya sistem nantinya Jadi gue gak bakalan Ngerjain seterusnya Jadi Intinya gue bikin sistem lah Akhirnya Ketika udah jalan Udah doderan 15, 15, 15 Sampai full gitu Berapa hari tuh Gue mikir lagi nih Kayaknya lumayan nih Kalau misalnya dibikin Paket reseller gitu Akhirnya kemarin gue bikinin Paket reseller Jadi Ketika lo beli minimal 3 kotak Lo dapet harga reseller Jadi lebih murah nih Paketnya Nah Lo pasti kan pengen jualin lagi ke orang Ternyata Ketika gue udah open Buat reseller Lebih banyak lagi orderan gue Karena Ini salah satu opportunity Oportunity gue ya Peluang gue ya Karena ada brand yang namanya Dributter Lagi in banget nih Di Bekasi terutama Sebenernya udah banyak Di banyak kota udah ada ya Cuman ini di Bekasi Lagi in banget Dan itu ngantri Ternyata temen-temen Ordernya Jadi hari ini order Besok baru bisa dapet gitu Dan Itu sama kayak gue kan Sistemnya gitu PO Tapi Harganya Berbanding Eh Apa ya Tipis-tipis sama gue gitu Gue jauh lebih murah gitu Kalau si Dributter dapet tiga Gue dapet empat Dengan harga yang Gue lebih murah gitu Gue lebih murah Terus Yaudah Karena Customer Banyak yang ngebandingin Memang Kalau secara Secara kualitas Gue sadar Kalau produk gue tuh Jauh dari kata Sempurna ya temen-temen Ya apalagi dibandingin sama Dributter yang sekelas itu Yang udah Besar banget gitu Maksud gue Itu kan Apa ya Factory ya Jatuhnya udah 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 Tapi Gak Menutup Diri Juga Kalau Gue punya Keunggulan Di produk Gue Yang pertama Gue Cepet Terus Yang kedua Punya Gue jauh Lebih Crunchy Karena temen Gue yang udah Makan Dear Butter Ngebanding Sama Punya Gue Itu beda Dari Soal Crunchy Terus Eh gue jumlahnya ada 4 Terus gue ada free saus coklat Gue punya free saus coklat Ntar gue kasih lihat gambarnya Pokoknya ini Satu paket isinya 4 Piece plus satu Coklat Saus coklat Yang Wah Orang-orang komen Coklatnya juara sih Gitu temen-temen Jadi Gue bikin Keunggulan-keunggulan Sendiri ya Jadi di tengah-tengah Kekurangan Itu gue Nunjukin kelebihan juga Akhirnya Akhirnya sampai hari ini Di jalan 2 mingguan Gue Punya market sendiri Dan gue punya Pasar sendiri Yang sangat Niche ya Yang sangat Ya Punya gini Produk gue juga Nggak terlalu manis Kalau si Dear Butter tuh Sangat caramelize ya Bukan kemanisan Tapi caramelize banget gitu Manis Jadi Punya gue Punya market Yang orang-orang Nggak terlalu suka manis Gitu Gitu-gitulah Akhirnya gue nentuin Kemana arahnya Produk gue Gitu Sampai akhirnya sekarang Bisa lumayan besar Temen-temen kalau mau Lihat produknya juga Bisa cek di instagramnya Crovelbox.id Silahkan follow Bantu gue Untuk banyak-banyakin Followers ya temen-temennya Terus Abis itu Yaudah Sampai sekarang Dan akhirnya gue hari ini Bisa bikin video Karena lumayan lengang Video Waktunya Dan sistemnya udah lumayan kebangun Dan gue bisa sedikit Lebih santai juga Gitu ya temen-temen Walaupun nggak santai-santai banget Karena gue harus Belanja bahan baku Karena Masih harus gue yang belanja Takutnya Kalau orang lain Takutnya salah Takut gimana gitu Masih harus gue Tapi produksi sekarang Udah bisa sama istri gue Jadi istri gue gue ajarin Untuk produksi Untuk masak Untuk manggang Untuk kemas Dan lain-lain Karena Biar gimana pun juga Gue punya bisnis Yang namanya goban Dan itu Nggak bisa gue tinggalin Yaudah akhirnya Ini akan gue jadiin Bisnisnya istri gue Nantinya Kayaknya Biar yang fokus disitu Sembari Punya penghasilan Tambahan Gitu kan Begitulah Intinya temen-temen Yaudah Kayaknya segitu dulu Temen-temen ya Kalau misalnya Emang temen-temen Mau lihat Atau mau Tanya-tanya tentang Krovelbox Bisa DM-DM gue Di Krovelbox.id Atau Instagram gue pribadi At Hidayat Nur M Bisa tanya-tanya Seputar bisnis Juga bebas lah Pokoknya Kita ngobrol-ngobrol aja Insya Allah Gue bales-balesin Saat gue lagi Santai banget Bisa pegang handphone Kalau misalnya Ada pertanyaan juga Bisa Kalau misalnya Mau repot Repot ke Instagram Bisa langsung Ditanya-tanya di kolom komen Gue juga sering Cek-cek komen Dan gue biasanya Bales-balesin Temen-temen ya Yaudah Gue pamit Terima kasih udah nonton Jangan lupa Kalau bermanfaat Bisa di share Like dan subscribe Tapi kalau nggak juga Nggak apa-apa Gue seneng Kalau bisa nonton Ya Yaudah Assalamualaikum Bye